Nah berikutnya Bapak-Ibu sekalian kita masuk ke penafsiran ayah yang keberapa ini Apa artinya ya Ibu? Mari kia yang merajai hari kia atau yang merajai yang menguasai hari tombak-tombak Kita lihat dulu ya biar jadi ilmu kita bersama Ibu Bukadir dalam tafsir yang menyebutkan Sebahagian ulama kira'at Tadi ada orang tua kita yang sudah memimpin hasil tirawah satu sekali Seharusnya menjauh-jauhnya Dalam tradisi kira'at Cara membaca Al-Quran di dalam Islam Ibu Bukadir menyebutkan Malik Sebahagian ahli kira'at membacanya dengan Malik Mahnya panjang Malik Yang artinya itu adalah Kalau dibaca malik dengan panjang itu artinya yang memiliki kekuasaan Yang memiliki kuasa Kemudian Waba'atun 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 alamal Malik Tanpa panjang Jadi kalau ada ibu-ibu bapak-bapak yang akan dilengar ini Sepertinya kalau kita ke Ke luar daerah Atau ya ke timur tengah disanya Kemungkinan bacaan ini ketemu ini Ada yang imam yang baca Ada yang baca Ini maksudnya Ya yang memiliki kerajaan Jadi yang memiliki dan yang memuasai atau kerajaan Hari Kiamat Al-Hisab itu Bimakna Al-Qiyamat Al-Jazah Dan seterusnya Ya Jadi menurut Imam-imam kita Ulama-ulama besar Ulama-ulama kafsir Dua bacaan itu Dibenarkan Tidak sama Jadi tidak perlu Membitahkan Ini Mengkafir Tidak panjang Ustaz saya Anjari Ya Boleh dibaca Dua versi Ya Inilah yang disebut oleh Ibn Nuta'ir Salah satunya Dengan Tanah Al-Qur'il 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 Kenapa yep Al-Qur'il 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 Tidak mampu berbaik Menggerakkan Atau mengisyaratkan dengan hati Dan seterusnya, tidak mampu juga Misalkan dikati Sudah mentol itu Sudah berarti Sudah dipasrahkan Ke panger masjid Di bawah masjid Iya, jadi Indahnya Islam di situ Iya, nah ini Persoalan tanah Kalau kita perpanyakan Salah satu contoh misalnya Sahabat Nabi itu Lihat Nabi itu dalam amalnya Itu Dalam beberapa Bagian ibadahnya Itu berharga Contoh misalnya sederhana Sejak Abu Huraywa Melihat Nabi itu Ada kalanya dia berhubung Dengan satu kali Dia membasu Angkutan Ada kalanya Kesempatan yang lain Buatkan Ada kalanya Tiga kali Tapi mentoknya Tiga kali Maksimalnya Tiga kali Tidak sampai Tujuh kali Itu kalah terkenaan Itu menggambarkan kepada kita Pada kondisi-kondisi tertentu Terasa betul manfaat Ke pemakaian Misalnya Saat air bisa jukit Sementara orang yang mau Berbutuh banyak Lalu kita Oh ini harus tiga kali Pakai suing Sementara yang lain Agri Banyak dan air terbang Terbatas Atau pada kondisi Sangat dingin Syajidullah Apa namanya Syitah itu Sangat dinginnya itu Nah itu Gimana kita Mau masuk Pekan air sejak Sudah Begitu Sulitnya Jadi terasa Disitu Kehidahan Ajaran Islam Saat air aku Sujud juga Ini sering dicontohkan Oleh ustad-ustad kita Air aku Sujud Itu juga Ada kepelbagaian Cara Di antaranya Pertama Boleh kita Menuju Tempat sujud itu Dengan Menentukan Apa ini Lutut dulu Baru Tangan Atau Tangan dulu Baru Lutut Lutut Asal Jangan Api Ketala Dua itu Agak Berisi gue Saya lihat Ada Kepalanya Sudah nyungsut Kiran kemarin Itu Kayak gitu Jangan sampai Kepala Lut Lutut Boleh Tangan Boleh Boleh Dua-duanya Ada Riwayatnya Itu Yang sebut Dengan Kepelbagaian Dua-duanya Ada Riwayatnya Dan Itu Terasa Sekali Kalau Saat Usia Muda Coba Coba Eh Sehingga Saat Usia Muda Lutut 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 Gampang Tetapi Saat Usia Sudah Lutut Gitu Ya Dimana Tulang Asam 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 Ya Al-Ib 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 Maka Ibn Terim Yang Menyebutkan Yang Begitu Begitu Al-Ib Al-Ib Al-Latifa Al-Ib 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 yang dilakukan oleh Nabi boleh dipilih mana yang paling memungkinkan dan tidak perlu dicacik maki mereka yang berbeda jadi kita tidak mengakhir-akhir kan tidak mengakhir-akhir kan kita bukan menghentian hari kiamat tidak mengakhir-akhir tidak masuk ya tidak masuk jadi tidak usah pakai bila-bila anda langsung menangkap kaya gila saja kita punahannya mereka apa namanya itu mahir dari warna punahannya itu berarti pangan terima kasih boleh dibaca dalam kiro ya paham ya ibu ya nggak makh menurut terima kasih seperti maliki sama maliki itu boleh dan dibenarkan selain al-fatihah itu ada nggak yang panjang dipendekkan atau hanya Hanya Al-Fatihah saja Yang panjang dipendekkan itu Diperbolehkan Alasannya apa? Mohon untuk dijelaskan Terima kasih Bapak Apa namanya Pertanyaannya yang Sebelah penting Apakah hanya dalam Surah Al-Fatihah Bacaan Ada yang pendek Ada yang panjang Jadi kata tertentu Ada yang bisa dibaca Panjang Ada yang bisa dibaca Pendek Sebetulnya Masuk banyak lagi Pak Karena kita membahasnya Surah Al-Fatihah Jadi saya sampaikan Surah Al-Fatihah saja Ada contoh di ayat-ayat yang lain Ada yang membaca Itu saling bersentuhan Musyarakah Maka kemudian dimaknai Bukan bersentuhan biasa Tetapi Iya Cima Maaf Langah Mas Iya Jadi Makanya ada Dalam tradisi ulama-ulama itu Yang berkeyakinan Bahwa bersentuhan kulit itu Dapat membatalkan Alasannya itu Alasannya itu Langah Tanpa banyak Itu Pokoknya bersentuhan kulit Ada yang memaknai Langah Bersemuhan itu Bukan bersentuhan biasa Tapi bersentuhan Pertama Minimal Menimbulkan syakwan Atau Mengakibatkan Pulusan yang lain Itu diantara Contoh Satu bacaan Yang kemudian Ada ulama Yang membacanya panjang Dan ada yang membacanya Pertama Dan itu Banyak Banyak Ada Ada Infikasinya Tentu adalah Dampak Jadi Baca Panjang Dan Pertama Itu Bawa Sementara Jawaban Terima kasih Sampai jumpa